Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Farnedan yang kami kompati, BEM adalah tokoh Jawa Barat dan juga prof. nasional. Kita bangga berupa bisa punya prof. Farnedan yang berjumpa. Dulu yang hari sangat baik saya dan pernah menjadi teman kencang saya di Malaysia beberapa tahun yang lalu, jadi sekarang seperti melihat CLBK. Dan seluruh mahasiswa, mahasiswi Universitas Pajajaran yang merupakan ini dan khususnya para dosen, para kepala lawan tanpa kata jasa Universitas Pajajaran sekalian. Bahwa saya berdiri di sini, kita bicara itu, mungkin 15-20 tahun lagi, saya doakan adik-adik semua bisa seperti saya. Lalu, sendiri dapat apresiasi seperti ini dan menjadi si UBWM dan menjadi si UBWM itu termudah 15-20 tahun lagi. Karena kita harus optimis, kita harus punya the power of belief, punya keyakinan bahwa kita bisa mencari sesuatu. Makanya hidup harus punya roadmap. Bukan cuma perusahaan yang punya roadmap, tapi hidup juga harus punya roadmap. Dan dalam memujudkan suatu roadmap itu, harus punya timeline yang bisa kita cascade. Maka betul, dari UK, Daniel Stary menyatakan bahwa MOU itu harus bisa lanjuti. Maka saya bilang, kalau good leader itu, bukan good dreamer. Good leader itu adalah good executor. Jadi, kalau menjadi leader yang baik, dia harus menjadi executor yang baik. Jadi, MOU baiknya, kita sain, itu banyak menjadi penhias pemahari. Piasa pengharga juga menjadi penhias pemahari kalau tidak bisa dieksekusi. Oleh karena itu, the most important thing adalah executor. Jadi, saya juga tidak ingin MOU dengan 4, itu hanya sebagai pilar kenangan-kenangan, hanya jadi milestone, hanya jadi penambah dokumentasi, tapi tidak punya landasan eksekusi yang baik, yang terukur, yang terstruktur, sehingga progress achievement kita juga tidak bisa terukur. Saya ingin semua MOU bisa dieksekusi dengan baik, bisa memberikan muncul benefit bagi IAC dan juga bagi 4, at the end, dari seluruh aksesuar dan perjalanan. Bapak-Ibu yang sehormati, sebelum kita mulai, ada sedikit, ada video tentang Artificial Intelligence, dan bagaimana Artificial Intelligence ini mengacat-ngacat dinamika bisnis kontemporer, dinamika bisnis yang baru dan terpaharukan menjadi masuk ke area destructif, dan bagaimana sektor healthcare juga memasuk dan menikmati area destructif, tapi sudah kadang-kadang latah dengan istilah destructif, latah dengan istilah Artificial Intelligence, tapi kita tidak tahu dan kita hanya aso-observer tidak tahu dan bagaimana kita bisa berperan dan menjadi champion kalau kita tidak tahu tanda setelah filosofi dari sebuah artificial intelligence dan bagaimana mereka mengacat-ngacat sebetulnya sistem perubahan. Tapi dibalik kacat-ngacat itu kita harus punya seni, punya art, bagaimana bisa berbeda, kita mengacat-ngacat itu. Baik, silahkan. Baik, baik. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kok bisa hasil buatan manusia mengalahkan penciptanya selamat datang di dunia artificial intelligence machine learning artificial intelligence, AI atau kecerdasan buatan adalah orang bagian dari ilmu komputer yang memfokus pada pembetukan mesin dengan pemampuan kecerdasan yang dapat berinteraksi dan bekerja seperti manusia manusia kita belajar dari pengalaman kita pemain cantur semakin sering dan semakin banyak kali main akan semakin jago cara AI belajar itu kurang lebih sama contohnya alpha go yaitu AI yang mengalahkan pemain-pemain terbaik go itu awalnya diberikan di tepi 100 ribu pertandingan go dan dia pelajari itu semua setelah AI itu belajar cara main go dia akan main go melawan diri dia sendiri setiap kali dia kalah dia akan update cara dia main dan proses ini akan diulang sampai jutaan kali ini sama seperti manusia yang sering kali main go bedanya komputer bisa melakukan ini dengan cara yang jauh lebih efisien dimana manusia hanya bisa main satu pertandingan dalam satu waktu komputer bisa mensimulasi banyak pertandingan sekaligus pada akhirnya setelah dituruh jutaan kali alpha go mempumalahkan world champion Lise Go South Korean world gold champion Lise Do has lost its second match to google computer program alpha go this is my defeat against artificial intelligence not humanities but wait it gets crazier meet alpha go zero alpha go zero tidak diberikan 100 ribu pertandingan sebagai referensi komputernya sendiri yang harus belajar bagaimana caranya dia bisa menang dalam hanya 3 hari alpha go zero sudah mampu mengalahkan semua versi adilnya alpha go dalam 40 hari alpha go zero telah secara mandiri menemukan prinsip-prinsip game go yang untuk manusia butuh ribuat tahun untuk menemukannya bahkan komputer ini membuat strategi dia sendiri 3000 tahun pengetahuan manusia tentang cara main go ditemukan komputer dalam hanya 40 hari yang untuk manusia butuh bertahun-tahun komputer bisa just fine what time is it it's 12.27 dari mana dia tahu aku ngomong apa itu sebenarnya artificial intelligence natural language processing yang membedah audio suaraku menjadi teks yang bisa dimengerti komputer dan bawa balik dari teks ke audio jawabannya misalkan kamu buka aplikasi Bukalapak pasti akan ada rekomendasi berbagai macam produk tapi dari mana dia tahu produk apa yang cocok untuk aku itu bukan ada orang yang menentukan yang hmm kira-kira aku sukanya apa ya tapi itu AI yang melihat berbagai macam hal seperti apa saja yang pernah aku beli produk apa yang pernah aku klik apa saja yang pernah aku search itu semua akan menjadi data points yang membantu AI yang menentukan produk apa yang cocok untuk aku membuat experience yang personal ke setiap user cool cool hal misterius dari AI adalah kita gak akan pernah tahu cara kerjanya itu tepatnya seperti apa ada satu program AI dibuat untuk main game Tetris cara mainnya awalnya sangat buruk karena belum revolusi sejauh itu tiba-tiba game-nya di pause dan AI-nya gak main lagi sepertinya AI-nya memutuskan bahwa kalau dia tidak bisa menang setidaknya dia tidak bisa kawar karena as soon as he outbuses he will lose and really the only winning move is not to play ada beberapa orang yang merasa AI ini hal yang sangat berbahaya seperti menurut Elon Musk if there's some digital superintelligence and its optimisation or utility function is something that's detrimental to humanity then it will have a very bad effect robot diberbagi macam bidang sudah mulai menggantikan manusia penelitian baru oleh Bookings Institute menyatakan satu per empat dari semua pekerjaan di Amerika Serikat memiliki kemungkinan tinggi akan diambil dari robot AI will increasingly replace repetitive jobs not just for blue color work but a lot of white color work it started with things like assessing credit risk from loan applications sorting the mail by reading encountering characters from zip codes machine learning is now capable of far far more complex tasks a teacher might read 10,000 essays over a 40 year career an ophthalmologist might see 50,000 eyes a machine could read millions of essays or see millions of eyes within minutes we have no chance of competing against machines on frequent high volume tasks hal-hal yang bersifat seni pun dapat dilakukan oleh robots beli lukisan ini yang dibuat oleh AI dan terjuga dengan harga 432,000 US dollars musik yang kamu dengarin sekarang dikompose oleh AI apakah teknologi sudah kelewatan? kita mungkin tidak bisa tahu cara kerja AI tapi kita bisa kerjasama dengan AI machines have calculations we have understanding machines have instructions we have proof machines have objectivity we have passion kita mampu membuat AI dengan waktu yang sangat singkat dapat belajar cara main Go sampai bahkan dia bisa mengalahkan pemain terbaik Go bagaimana kalau kita terapkan AI untuk menemukan solusi masalah economy solusi masalah sosial untuk menemukan obat untuk penyakit seperti Alzheimer's kanker yang kalau manusia cari solusinya mungkin butuh ribuan tahun tapi dengan bantuan AI pasti akan jauh lebih cepat just like that we should not worry about what our machines can do today instead we should worry about this what they still cannot do today there's one thing only human can do that's dream so let us dream big itulah tentang berjalan daripada AI bisa dijalankan sekarang bagaimana cara menemukan dari Indonesia how can cooperation menghadapi ala itu bapak dan ikut teman-teman sekalian challenging artificial intelligence itu sekarang nanti di depan tidak perlu dokter dokter-dokter ahli duduk sama-sama mengeluarkan summary untuk penyakit cukup dengan belajar dari big data dikumpulin jadi satu dalam sebuah artificial intelligence lalu dibuat summary makanya orang dengan penyakit gula penyakit gula terus-terus penyakit gula gula-gula tiba-tiba ada penyempatan ah ini harus pasang ring sebetulnya untuk merekomendasikan orang pasang ring kita bisa belajar dari learning curve jadi artificial intelligence melihat daripada trend penyakit makanya medical record itu harus electronic electronic medical record jadi gak boleh lagi agar di rumah sakit rumah sakit itu ada filing-filing mark-mark bertumpuk-tumpuk itu boror-bor kita bisa artificial intelligence kalau data tidak bisa disatukan dan diselaskan nah teman-teman sekalian artificial intelligence adalah sebuah janggung kita tapi paling penting adalah kalau IHC rumah sakit kita tahu rumah sakit itu punya dokter-dokter senior untuk merubah mindset dokter-dokter senior yang handphonenya itu handphone lama sekarang kan semua kan orang maunya kan semua simple ya dengan satu handphone ini semua bisa transaksi kan mau mulai memasak mau mulai makanan hijet bersihin rumah kesehatan semua ada di sini nah dokter-dokter senior dokter-dokter senior itu susah untuk merubah merubah mindsetnya handphone ini masih handphone Nokia lama E90 yang untuk mempelanjutnya untuk untuk mengganti handphone ke Androidnya susah tapi sekarang semua dokter-dokter contoh di pertandingan hospital yang banyak senior-senior itu semua mereka sudah pakai Android dan bisa mengerjakan pekerjaan dengan paperless nah walaupun susah tapi kita harus jalani walaupun itu sulit tapi itu adalah tantangan dimana kita harus bisa di kartu binder sebagaimana dari inspirasi dari cerita tadi nah teman-teman sekalian ini adalah dihasil rumah sakit kita tersebar dari Saban sampai Malauke dari Saban sampai Malauke dari mulai Ancek sampai Sorong itu ada rumah sakit yang kita miliki rumah sakit ini ada rumah sakit Pertamina ada rumah sakit milik pelabuhan ada rumah sakit PTPN ada rumah sakit pertambahan jumlahnya itu 80 rumah sakit Anda bisa bayangkan jumlah rumah sakit di Indonesia itu ada 2.200 rumah sakit termasuk rumah sakit pemerintah rumah sakit swasta rumah sakit BWMN dan korporasi terbesar dengan aset lebih dari 5 triun adalah rumah sakit dari BWMN jadi selama ini rumah sakit itu tersebar seluruh Indonesia tapi mereka berdiri sendiri-sendiri mereka punya passionnya sendiri-sendiri punya karakter sendiri-sendiri mereka juga punya kakakkan sendiri-sendiri dan hampir semua rumah sakit ini mereka kalah bersaing dengan SILWAT jadi musuh besar dari korporasi yang namanya IHC Stanford Enterprise Indonesia ini musuh terbesar yang adalah how to attack SILWAT bagaimana mengalahkan rumah sakit swasta SILWAT nah kalau kita mau berhasil teman-teman sekalian kalau kita mau kita harus bentukkan dungu-dungu is our enemy siapa musuh kita kita sudah sepakat musuh dalam arti positif bahwa kita harus bisa menjadi korporasi terbesar di Indonesia dan harus bisa how to beat SILWAT maka di semua daerah-daerah yang ada rumah sakit Perdua Amerika yang ada rumah sakit BWMN yang ada SILWAT dan selakanya mereka hand-to-hand lokasinya gak terlalu jauh maka kita disitu bertempur melawan SILWAT Alhamdulillah rumah sakit Pertamina Balikpapan tadinya dia market challenge nomor 2 market game itu adalah rumah sakit SILWAT dalam waktu satu setengah tahun kita transform rumah sakit Pertamina Balikpapan kita kasih suik dinan kepada dokter-dokternya untuk tidak praktek untuk kembali rumah sakit Pertamina Balikpapan kita tambah investasinya cat-like kita perbahalui kamar OK-nya kita perbahalui kliniknya kita tambah jam praktek dan SILWAT dokternya kita tambah hari Sabtu dan minggu akupasional contact kita tambah onsite MCU kita tambah kita jemput bola kita ambil pasar pihak ketiga rumah sakit SILWAT atau SILWAT di balikpapan program how to beat SILWAT di balikpapan jadi kita harus tentukan dulu endeminya kita harus berani menentukan endeminya kita ini dan bagaimana bisa mengalahkan energi itu nah seluruh Indonesia rumah sakit BUMN ini ada Pertamina grup yang dimiliki oleh Pertamina ini jumlahnya ada 14 rumah sakit Pertamina 3 ada 17 rumah sakit Pertamina grup yang berada di bawah Pertamina top di bawah Pertamina top nah sebelum jadi IHC sebelum jadi holding namanya adalah Pertamina dia adalah anak perusahaan Pertamina sebelum menjadi holding setelah menjadi holding yang dikelolah semuanya dia juga di jaring klinik kimia pharma di jaring klinik dan semua rumah sakit rumah sakit yang ada disini dan sekarang kita masih punya space yang belum kita bangun ini daerah yang kita akan kembangkan daerah Sulawesi kita belum ada rumah sakit daerah Bali Nusa Tenggara Lombok ini kita membuat namanya Medical Tourism Hospital jadi pada waktu Pak Jokowi datang ke sana Burina ke sana Burina pemerintahkan dan kamu harus bangun di sini Medical Tourism disini ada Medical Tourism Spot di Momuju di daerah Prokomodo yang view-nya itu jauh lebih cantik sebetulnya view-nya daripada Raya Jokowi ini bisa jadi spotnya Medical Tourism dan siapin lahan sekitar 2,7 hektar untuk membangun satu Medical Tourism Spot disini kenapa Medical Tourism teman-teman semua tahu 4 triliun rupiah di pisah negara kita terbang tahun 2017-2018 ke Singapura orang seberopat ke Singapura 7 triliun di pisah negara selama 2 tahun 2017-2018 terbang ke Malaysia ke Pineng ke Kolarumur ke Malacan orang Indonesia termasuk orang Bandung terbang naik air Asia pergi ke Pineng untuk Medical Check Up ke Malacan Medical Check Up 5 triliun di pisah negara terbang ke Korea untuk bedah plastik Liposuction tidur mancungin payung darah di kecengin ya wajah dikerasin rejuvinasi 8 triliun di pisah negara terbang ke Jepang dan ke Eropa ke Jerman untuk stem cell rejuvinasi makanya banyak orang sekarang ini menteri-menteri termasuk bos saya buah ini usia ini bahkan buru lebih tapi masih fresh yang 3 pagi masih bisa fresh kita orang yang yang 12 dia masih fresh ya suntiknya stem cell jalan terus sekali suntik 200 juta 250 juta sekali suntik tapi bagi orang-orang tidak tukar semua thing yang penting bagi-bagi masih adalah fresh gak salah benar yang salah yang salah kita termasuk kampus kenapa kita gak mengembangkan kampus dan rumah sakit menjadi tempat clinical trial maka saya sudah bicara di Bumai KES dan Bumai KES sudah setuju untuk menjadikan rumah sakit BUMN di hasil member sebagai tempat clinical trial transfer of knowledge kita tinggal ambil license yang setiap misal dari luar clinical trial di tempat kita kerjasama sama kampus kerjasama sama teaching hospital sehingga produk yang kita create itu adalah produk bersama di hasil sebagai clinical trial kampus sebagai license yang kita ambil dari luar kerjakannya di Indonesia di Indonesia tidak perlu stem cell di Jerman di Jepang di Korea cukup di rumah sakit milik BUMN kerjasama sama kumpah revenue-nya sekali subi itu kali ramai yang penting itu makanya teman-teman semua kita dari awalnya bikin-bikin bisnis kenapa si Zaki bulat Bukalapak si Mark Karim kan sama dengan teman-teman semua umurnya gak benar-benar jauh kok Zaki Mark Karim kok bisa dia bisa Bukalapak karena memang dari awal dari babbuk sudah berpikir entrepreneur berpikir bisnis berpikir 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 jadi jangan takut aku Alhamdulillah UMPAD ini sudah jadi BUMN dan saya juga saya surprise kalau UMPAD itu ada namanya wakil rektor bidang kerjasama riset dan korporasi akademik bahasanya korporasi akademik berarti UMPAD sudah men-transform dirinya menjadi sebuah korporasi pendidikan berarti semuanya harus berpikir how to utilize how to utilize the intangible value brand strong brand menjadi revenue dan income bagi UMPAD nah ini visi kita saya hanya akan gambar roadmap kerjasama kita sehingga kita bisa men-transform menjadi revenue menjadi income dan menjadi satu business value bagi UMPAD dan juga di AC ini daerah yang akan kita kembangkan rumah sakit rumah sakit besar nah ini adalah BUMN BUMN yang punya rumah sakitnya dari mulai Pelinto Aneka Tambang Bukin Asam Krakatau Setelah Pelinto 1,2,3 PT5 dan pelipupuk Indonesia Sambingan Semen Indonesia Timah terus sampai Pertanian ini rumah sakit BUMN yang punya rumah sakit ada kurang lebih 15 apa 17 BUMN yang punya rumah sakit ini buku saat kita produknya IHC produknya ini kita bicara perkenalan for while IHC dulu ya nanti kita bicara bagaimana yang disebut dengan company syndrome karena yang semangat syndrome ini termasuk yang IHC juga kena syndrome jadi kita jadi kita harus bicara objektif ya bahkan bank BMI pun yang disampaikan juga kena syndrome kereta api juga kena syndrome semua 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 hampir semua BUMN mengalami big company syndrome cuma masalahnya aware enggak CEO-nya aware enggak stakeholders-nya aware enggak orang kerjaannya kalau mereka mengalami syndrome dan bagaimana harus bangkit syndrome itu enggak ada masalah tapi itu most important thing how to turn around how to turn around dan turn around 10 nah disitulah kita lihat bagaimana sering untuk bangkit makanya Porta Amerika 2019 Porta Amerika IHC 2019 2018 kita turun 2017 kita kita punya galensi PNL itu tertinggi sepanjang sejarah jadi satu tahun saya mimpin itu tertinggi tapi celahanya tahun kedua saya memimpin turun decline pak mula ini ngomong-ngomong macam-macam orang-orang wah karena si diomong ke dokter wah karena ini wah wah paling gampang wah paling gampang dia enggak melihat satu tahun 2017 kita enggak melihat tapi itulah hikmahnya saya di BWM ini sedikit saja salah salahnya di blokat dia kalau salah benar ini tuh di blokat sehingga lupa sehingga lupa yang demikian ketika naik orang akan bilang oh iya wajar naik wajar tapi ketika turun makanya jadi ketika naik orang ngomong wajar ketika turun orang ngomong makanya nah itulah habit habit di BWM itu makanya sejauh 2 mesu bukan cuma harus linter kompeten tapi juga harus tahan mental tahan bajak tahan mental dan gak boleh bapak jadi orang yang baik nah bapak ibu sekalian berbahagia produk kita ini kita punya namanya IHC operating model IHC operating model ini adalah kayak franchise jadi kalau kita punya starbucks starbucks itu mau di gred Indonesia mau di transmark mau di rest area semuanya sama standar ruangannya semua segala majem tesnya kopinya pelayanannya semua samakan ini namanya IHC operating model ini untuk melakukan standarisasi rumah sakit kita punya manual book kita punya manual yang terstandar ini loh IHC dari jauh orang itu kompensi pertanginan warnanya jelas kita ini namanya manual book ini manual book ini manual dihasil operatif model untuk operational excellence karena masalah kita ini fundamental operational excellence kenapa orang berobat ke luar negeri paling bisa negara berobat ke luar negeri kenapa? karena orang tidak trust orang jadi dokter rumah sakit infrastrukturnya jelek rumah sakit BUMN bangunannya heritage banget kita gak bisa bilang old karena dapur gue sendiri ya tapi fakta ini kalau yang old ya gak seharusnya heritage deh bakun nanya heritage alat kesehatannya kita suka yang klasik 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 nah itu yang kita ubah yang klasik yang heritage kita ubah kita modernisasi alat kesehatan itu namanya operational excellence modul operational excellence itu menjadi tip-tip sama kita punya modul namanya medical quality service punya management care system kendali kutu kendali biaya tadi kita lihat apa sih yang salah dengan BBJS di Indonesia sehingga defisit apa sih yang salah dengan BBJS sehingga defisit kita akan ingat faktualnya dari sisi praktisi tapi kalau nanti yang ngomong di root BBJS beda lagi karena bicaranya teranggai BBJS sebagai regulator tapi saya sebagai praktisi kita bicara kenapa BBJS ini defisit tapi kalau saya tidak suka bicara di print saya bicara data bicara data datanya begini partanya apalagi bicara di kampus memang bicara data ada IHC mempunyai model model di lain sebagainya ini namanya model buku manual buku terus ada namanya konsentrasi yang mau laksin pas siap mobil master nah ini yang mau kita mau buat di Bumpat karena kita juga punya teaching hospital kita juga sama kita buat teaching hospital di Aceh di Batam kita buat teaching hospital jadi kalau Bumpat buat teaching hospital dari awal kita buat master plan-nya dari master plan kita buat timetablenya kapan itu bisa keralisasikan peresimian drone breaking dan seterusnya kita harus punya master plan smart teaching hospital kenapa harus smart karena harus menguasai artificial intelligence dan yang namanya smart teaching hospital itu dari awal memang sudah didesign dengan design smart terus ada yang namanya EHC management care ada supply chain integration ini untuk integrasi obat-obatan dengan alat kesehatan Bapak Ibu sekarang teman-teman tahu biarnya alat kesehatan dan obat-obatan itu 40-45% dari total cost rumah sakit jadi kalau itu bisa kita integrasikan program yang kita centralize itu kita bisa edisinya 15-20% lagi ini improvement bukan ngomong gelap ketika waktu itu saya dianggap menjadi dirut saya buat yang namanya satu IHC supply chain satu IHC supply chain kita buat satu sistem namanya DOSPI data obat standar pertama ini dengan IHC saya panggil semua kita buat game kecil kita panggil prinsipel prinsipel farmasi kita buat service prinsipel farmasi dengan order terbesar lalu kita reinusiasi harga obatnya direct to prinsipel tapi kita beri jaminan kuantiti selama ini kita hanya pertama nikah dengan 16 rumah sakit nah sekarang dengan banjling 80 rumah sakit kita tekan harganya itu namanya sentralisasi jadi kalau ada jadi nanti jadi seriku Anda mesti lihat komponen mana yang high cost dan di situ Anda harus punya keberanian you have to encourage yourself to make decision kalau gak meng-encourage yourself to make decision hanya wait and see hanya duduk hard to live dahar motor to live ya maksudnya jadi si obweb enak jadi si obweb enak milenial itu harus berani ini sumber cost yang tertinggi di mana sepuluh c obat para kesehatan bagaimana sentralis gitu nah prof tahu prof obat dan artis ini juga menyakut banyak yang namanya preferensi dari user dokter-dokter nah ini yang kita harus ubah kita bicara kepentingan rumah sakit kepentingan perusahaan bukan kepentingan orang per orang bukan kepentingan dokter per dokter bukan kepentingan profesi asosiasi bicara in the sake of this company kita mesti berani oh disini sumber biayanya kita centralize pengadaannya dengan satu purchasing kita berikan garanti jaminan untuk volume lalu harga obat diturunin lagi dan alhamdulillah 2017 kita bisa menikmati efisienci 15-20 dari harga obat itu berarti harga obat nah ada tim aktivitas rumah sakit ada IHC dan lain-lain IHC IT platform nah inilah kita bicara artificial intelligence bagaimana Pertamedica ini bisa men-transform merubah big company sindromnya menjadi peluat dengan adanya tim digitalisasi transformasi IT jadi kita buat yang namanya transformasi IT karena proses bisnis tidak mungkin berhasil bertransform kalau IT-nya tidak kita modernisasi infrastrukturnya nah ini semua kos oke terus nah Bapak Ibu ini kita lihat kita lihat pelan-pelan biaya kesehatan biaya kesehatan dari tahun ke tahun itu cedrum harus tumbuh dari tahun 2007 sampai 2019 2018 disontongnya itu sudah 6.0% dari 11,9% hampir 500% ini biaya kesehatan di dunia jadi kalau kita gak menggunakan biaya kesehatan kita bu teman-teman semua kita akan semakin bertinggal mau gak mau biaya kesehatan harus turun tidak bisa biaya kesehatan harus naik biaya kesehatan harus turun karena di dunia menyatakan biaya kesehatan ratu ini data yang ngomong ke Dhani data jadi kalau saya juga gak berpikir kalau BPJS ini nombok biaya kesehatan tinggi terus naik terus saya juga gak berpikir nah kalau bisa tapi terkadang kita punya jawabannya kenapa ya harusnya ini turun ini semua negara turun ini okasi jantung ini jantung ini omos 1 jantung omos 1 kita lihat ini namanya Heart Bypass ini Heart Bypass yang paling murah Heart Bypass ini di India India operasi jantung Heart Bypass jantung terbuka si ABG Heart Bypass Cardiac Artery Bypass kalau istilah menis bukan dokter tahu saya udah paham sekarang istilahnya sebenarnya saya APG DOA Deadpool Rival pak lagi sudah hafal ya nah kan saya kalau rumah sakit dipanggilnya dok pagi dok panas dok 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 nah Nah, operasi jantung, di ini yang paling murah Terus operasi ini, bedah plastik Juga ini yang murah Terus, liposession Liposession yang paling muka gimana? Diposession tau kan? Hah, tau kan diposession begini? Ciri kerut nih Ya, jangan lakukan kerut pasti ngasih Saya tau, beloknya memang kunci juga Sama, kita juga Ini lambat ke orang surat juga ya? Dulu gak tuh kini Prof Rada juga tau, dulu gak tuh kini Semuanya jadi CEO, jadi perut, gendut Nah, ini lambat ke orang, ya karena gak jadi Jadi CEO Ya, bukan ya Masa CEO gantinya sama kayak Karyawangnya si CEO Gemuk Wajar Tapi kalau Serikat Pekerja SP gemuk Kenapa gemuk? Makanya setiap kunjungan, saya selalu bawa nih Ketua Serikat Pekerja Nih, saya kenalkan ini Ada namanya Mas Rami Ketua Serikat Pekerja ini harus dibawa ke mana-mana? Harus tau Supaya dia tau, bagaimana kita itu kerja Kalau Serikat Pekerja gak tau Bosnya itu kerja Selain bos dedicated untuk membesarkan perusahaan Ya, jadinya itu Kerang-kerang terputus, jadi ini demo Kita di demo Resist kenyataan percayaan sama direksinya Eh, tapi kalau tau bahwa kita di hari-hari Kita sibukkan dengan kerja Nyari duit, nyari pasar, nyari peluang Oh, susah ya jadi direksi ya Susah jadi dirut ya Nah, jadi ujungnya kan gak demo Ujungnya kerja kita tetap Fokus kerjanya Nah, teman-teman sekalian Ini liposuction yang paling murah itu di Jordania Oh, kenapa Jordania murah? Emang orang-orang Jordania Demuk-demuk, emak orang-orang Arab itu mau demuk Lihat tuh orang-orang Arab grupnya? Demuk, makanya sambil meluduk Oleh stop, sambil daging kontak Itu mokrohnya Nah, karena itu mokrohnya Makanya liposuction sangat murah Nah, di Indonesia liposuction masih mahal Yang kedua di Korea Di Korea yang murah Ini kecantikan di Bres Operasi bayu udara Juga yang murah ini juga sama Di Korea yang murah Makanya orang kita banyak pergi ke Korea Operasi-operasi plastik Ini murah Yang merah-merah ini Adalah daftar biaya operasi tindakan Dimana orang pergi ke luar negeri Orang Indonesia pergi ke luar negeri Yang mana negaranya paling murah Jadi orang ke luar negeri dari Indonesia Bu, teman-teman sekalian Bukan cuma mendapatkan pelayanan yang baik Yang dipercetnya bukan dokternya juga Bukan pelayanannya juga Tapi murah Medical check-up Bihannya 3 juta setengah Selesai Plus penjemputan Plus apartemen semalu Ah, sampai gak mau Di tempat kita medical check-up 5 juta Baru-baru dijemput Pakai taksi Luber Makan siap Makan sendiri-sendiri Di saat ini Apalagi Apalagi Orang handrik Nah, ke depan si dokter Pan Senle CEO-nya Iyaha Bila Padahal ini Tahun 2019 Kita mau buat 2 juta All-in Plus tiket ekonomi Indonesia Tuh Kok bisa medical check-up All-in 2 juta Dan itu Mereka bicara Cost leadership Kok mereka bisa Cost leadership Karena unit cost-nya efisien Nah, dimana bisa efisien Nah, jadi kita lihat Gimana Malaysia, Singapore, India Bisa efisien Di dalam Menentukan unit cost Is it Untuk moderator Agak sedikit mereset Dari sahaja Nah, ini ya Ini gambaran Biaya kesehatan turun Dan bagaimana kita lihat Di negara-negara tetangga Di mana Objek medical Ini semua negara-negara ini Ada tempat Di mana Orang Indonesia 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 Jadi gitu ya Udah lah Bagus Orang-orang bagus Headward Lux Dan Murah Oke Jadi sebenarnya Bu Lihat Asumsi rata-rata Eh, bisa kan data Tapi datanya ini Data Asumsi Kenapa? Karena rata-rata Saya buat data ini Nah, jadi ibu Biaran dari saya Pak, mana sumbernya Ada banyak? Ini namanya Asumsi Saya ambil sampling Dari korporasi besar Kalau bisa Rumah sakit BWM Saya ambil sampling Rumah sakit BWM yang besar Lalu bisa rumah sakit suasana Saya ambil Silowang dan Mitra Rumah sakit Silowang Mitra dan Hermina Lalu saya ambil Median Titik tengah Average Dari korporasi besar Rumah sakit manusia Saya ambil Rumah sakit di Pineng Di Kuala Lumpur Di Malacca Bagi tiga Rumah sakit di India Saya ambil Fortis Group Fortis itu adalah The Beaches Corporation di India Saya ambil samplingnya Jadi contoh Nah, ini Rata-rata Kita ambil Kalau di desertasi Masih belum berlaku Karena belum bisa Tunji verifikatif Nah, belum bisa Tapi sudah cukup Untuk menggambarkan Asumsi rata-rata Average Nah, rumah struktur biaya Terhadap pendapatan Jadi struktur biaya Terhadap pendapatan Grup rumah sakit di Asia Kita lihat rumah sakit BUMN Struktur terbesar dari rumah sakit BUMN Struktur biaya Dibanding pendapatan Yang terbesar dari rumah sakit BUMN Adanya di rumah sakit BUMN Dengan biaya bekerja 45% Kos terbesar Yang berbanding dengan pendapatan Karena ada di rumah sakit BUMN Itu biaya bekerja Biaya bekerja Apanya itu? Teman-teman cuma? Bagaimana? Gaji? Incentif? Bonus? THR? Bering bekerja Nah, itu masuk ke BUMN Jadi biaya paling besar adalah 45% Itu biaya bekerja Kenapa? Karena bekerja rumah sakit BUMN itu banyak RSPP top pekerjanya 2.500 Pertandedika top hampir 4.000 Seluruh BUMN rumah sakit 48.000 Jumlah pekerjanya Kadang-kadang satu tidak itu bisa satu orang Tapi sampai 4 orang Jumlah pekerjanya Kenapa? Karena itulah gaya yang ku dului Itu Yang disebutnya sindrom tadi Yang ku tira sindrom tadi itu Karena biaya pekerjanya banyak Jumlah pekerjanya banyak Begitu jumlah pekerja mau dituruh Lih Prof Kita mulai Melambat Right Sizing Ini kita gak bicara Rationalisasi loh No Belum Baru bicara Right Sizing Right Sizing Penciutan Penciutani Right Sizing Down Sizing Ya Baru bicara itu luar Apa? Mulai rame Sedikan pekerja Wah Gak boleh Gini Gak boleh Gak boleh Jadi di BUMN itu Kalau orang sudah menjabat Sudah terjadi Satu tempat Itu gak boleh puluh Kalau di kampus Dari bekan Jadi dosen lagi Rektor Gak selesai Jadi dosen lagi Nah kalau di BUMN Kalau sudah menjabat Gajinya Kata-kata satu bulan 20 juta Satu bulan Dengan jabatan Manager Nah itu Kalau gak ada dosa Gak ada masalah Itu gak bisa kita pindahin Jadi asmen Turun Gantinya jadi 12 juta Gak bisa Dia harus spread Nah itu masalah Jadi kalau orang Tidak achieve Tidak perform Itu mau kita pindahin Itu gak boleh turun Otomatis kita banyak ragu Ada yang banyak lagi yang baru-baru Ya sementara yang lama Pusin pensiun Gak pensiun Juga jadi masalah Jadi virus Pusing Ya Cost larger kita semakin besar Ini bener Rumah sakit swasta Biaya dengan pendapatin Cuma 35% Nah ini Rumah sakit swasta ya Kenapa? Karena rumah sakit swasta Efisien sekali Kalau bisa satu bidang dikerjakan Oleh hanya satu orang Satu orang Satu orang Di swasta itu Karena saya juga pernah di swasta Saya pernah di swasta Jadi saya tahu Swasta itu mengalami sistem One for all All for one Satu orang untuk semua Dan semua untuk satu Jadi satu orang bisa ngerjain semuanya Nah kalau dibuat Bidang ini beda lagi Yang menipat kertas beda Yang motocopy beda Yang nantre fotocopy beda Yang bayar fotocopyanya beda Semua beda makanya Cost larger ini besar Nah rumah sakit di Malaysia Cost larger nya beda 47% Gaya pekerjaan Kenapa? Karena gaji dokternya maik Gaji perawatnya bagus Gaji pekerjaan bagus Gaji pekerjaan bagus Makanya dia 47% Tapi pendapatannya tinggi Kalau kita Sudah lah cost larger nya ini tinggi Pendapatannya rendah Jadi saya bilang Banyak pendapat Kurang Pendapat Kalau dimana sih ya Banyak pendapat Tinggi pendapatan Makanya biaya pekerjaan tinggi Tapi pendapatannya juga tinggi Nah di rumah sakit di India Ini biaya pekerjaan lebih rendah lagi Cuma 35% Kenapa 35% Ini saya pergi Pergi ke Chennai Hospital Itu rumah sakit agama Listen Chennai Hospital Di India Itu gaji Gaji Profesor Dokter Dengan dokter biasa Itu hanya terpaut 3 juta setengah Jadi gaji profesor Disana All in Dia melayani pasien Bekerja Hampir Jangan kantor Pagi sampai sore Homepay Top Itu hanya 17 juta rupiah Top Dia mau melayani pasien 2 Sekitu Pasien 100 Sekitu Nah di Indonesia Dokter senior Profesor Apalagi pasiennya banyak Pak hasilnya bisa ratusan juta Makanya di Pertati sama sakit saya itu Gaji dokter-dokter senior Itu kalah Gajinya CEO Jauh Karena satu dokter bisa dapat 300 juta Gaji tinggi Tapi ada dokter yang memang dapatnya segitu-segitu aja Nah di India Mau pasiennya berapapun Ya bener-bener segitu Karena Mau profesor Ya gajinya segitu Kalau dia Enggak profesor Cuma bedanya 2 juta Enggak Cuma master Beda lagi 1 juta Jadi bedanya antara profesor Itu 3,5 juta 4 juta range-nya Itu jauh Tapi mereka dedicated Ada profesor Tampangnya Enggak kayak profesor Kalau disini kan profesor Tampangnya Enggak ada tampang Memang tampangnya Profesor Dari mana dulu Kenapa ini Tapi kalau di India Enggak kayak tampang profesor Tampangnya kayak office boy Tapi profesor Pihir nyata Saya pikir Dan tentu dikenalin Mr. Daniel Isis the profesor Periksa Apa namanya Siapa namanya.. Nama itu Bukal Bukal Susah Dikenalin Tapi tampaknya hobi, saya pikir mau ngangkat kopi saja Tok-tok mengenali, ini profesor, ahli jantung Gue pikir mau nawarin kopi atau ngangkat kopi Tok-tok, ini profesor, ya karena memang tidak tampak profesor Tapi profesor, tapi hobinya bisa Nah itu gajinya mereka di-flat, patok rata, sekian Itu ini ya Nah, Bapak, Ibu, teman-teman sekalian Kembali kita kembali masalah inti dan inti Ini biaya obat dan atas yang tadi saya bilang 40% dari biaya rumah sakit itu adalah dari obat dan alat kesehatan Kalau, nah ini kalau Kalau biaya SDM Biaya tenaga kerja, nggak bisa diturunin Orang nggak mungkin di PHK Ya kan, nanti saya demo Incentif orang nggak bikin turun, gaji nggak mungkin turun Yang bisa dilakukan hanyalah menurunkan biaya obat dan alat kesehatan yang pencakup 40% itu lalkos Nah rumah sakit BUMN ini Total biaya obat dan atas dibagi pendapatannya ini ada 32% Rumah sakit di Malaysia 35% Rumah sakit suasana 35% Rumah sakit di Malaysia 20% Jadi biaya obat dan alat kesehatan 32% Di rumah sakit suasana average 35% Tapi di Malaysia bisa 25% Di India biaya obat dan atas bisa 20% Kenapa? Karena mereka menguasai industri dalam negeri Obatnya diproduksi oleh industri dalam negeri Alat kesehatan yang diproduksi oleh industri dalam negeri Beda sama kita NMI impor Patient monitor impor Barat-barat tempat tidur aja impor Nah, makanya itu kita sekarang kita buat namanya produksi dalam negeri Supaya bisa lebih efisial Jadi BPGS itu akan berhasil Tapi berhasilnya mungkin berwaktu 5-7 tahun ke depan Karena kita harus mengoptimalisasi produksi dalam negeri Untuk menurunkan biaya obat dan alat kesehatan Nah, biaya lain-lain standar Nah, EBITDA Yang tau EBITDA kan? Oh Ada yang tau EBITDA? Jangan ngomongin punya kan? Earning before interest Tax Tax EBITDA EBITDA Rumah sakit BWM Ini EBITDA nya masih low 10% 8% EBITDA nya Kenapa? Ya tadi costnya diri disini Costnya gede Banyak pendapat bukan? Pendapatan Makanya EBITDA nya cuma 8% Di bawah 10% Nah, rumah sakit, swasta EBITDA nya lebih dari 10% Bisa 15% loh Masih swasta, siluang, grup mitra Itu EBITDA nya 15% Nah, rumah sakit di Malaysia EBITDA nya 20% lebih tinggi Ini ya lebih gila lagi Masih rumah sakit EBITDA ini Walaupun keliatannya miskin Kliatannya jelek Orangnya juga keliatannya kumuh-kumuh Kliatannya Tidak Tidak Dibandingin dengan jamin yang murid dan begini Keren kan? Jauh Jauh Kalian ini saya Teman-teman sekalian ya Hati-hati Saya ini mau ngomong apa aja Ngomong-ngomong 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 Ngomong 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 At the end sama Menteri Boyot Mengitanya Eh daddy What is your result? Ujungnya kemana bos? Kesini Ke angka Jadi kalau lu gak bisa mencenderai angka ini EBITDA Dari 8% menjadi 15% Kayak swasta itu Gak usah kita bilang kayak India aja Gak usah Kayak Malaysia Gak usah Gak usah kita bicara ke Malaysia media Ke swasta aja Bagaimana EBITDA ini bisa naik kesini Bagaimana EBITDA bisa naik kesini Kalau gak bisa naik ini Gue ngomong smart teaching hospital ring Gini rock man Blablabla Ngomong Gini Eh daddy Don't talk too much What is your result? Resultnya tuku dari mana? Dari Sini Ya tidak Nah maka itulah curhatnya para CEO BWM itu Ya disini Sudah kerja pagi siang sore malam Stress gula darah naik Jantung Mungkin operasi jantung Pasang ring 234 Stress Tanti yang belum tentu dapat Tapi ngomong merenia Karena EBITDA gak naik-naik Ya kan? EBITDA gak naik-naik Inilah namanya CU survival Curhat Nah ini teman-teman sekalian Punculnya kesini Nah kemudian Ini holistik IHC Pak Jokowi Pak Jokowi dulu Yang saya ngomong Pak Jokowi ini Ternyata saya kampanye ya Ternyata kampanye di kampus bagian Enggak Ini nama cita Ya kan Pak Jokowi Presiden publik Indonesia Minimal sampai 20 Oktober 2016 Ya kan kita gak tahu Nah Pak Jokowi ini Ini Punya program nama cita Program nama cita ini harus diturunkan Dalam bentuk Cascade Ya kan? Nah ini Cascade lah Bagaimana kita bisa menggerasai Project Di dalam asem Terus Sehingga IHC ini disini adalah Menjadi korporasi Healthcare Indonesia Yang terpercaya dan Tunggu di Asia Makanya kita punya New corporate culture Yang diubah New corporate culture North America Itu di hasil kita ubah menjadi TKUSD Trust Jadi trust itu Trust itu Artinya Trust itu Artinya trustworthy Reliable Uniqueness Speed up Dan Tactical Nah ini bukan sombong Bukan arogan Bukan patah bur Bukan Ini kelas ini New corporate culture New ya New corporate culture ini Ini dilahirkan Diinisiasi Dan dituarkan oleh birunya Bukan sombong Bukan dong Terkombong 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 Yang Abu Cerdas Yang harus Punya New corporate culture Seelah You know Pertama B army Untuk Menurut saya Paling penting this Is Membangkitkan New corporate culture Trust Para . Ya karena Masjang tidak di Trust Kenapa? Ya itu lagi. Ya lewetnya, nggak speed up, makanya sudah speed up. Birokrasinya makanya harus nanti. Dan hari ini format kita, 2017 pada waktu ini di-launching, Bu Hianan. Pertama untuk di-launching, kita buat value of mindset new forward karser baru keras TLSD. Saya ingin di-launching, 2018 saya kemarin, kita memperkuat semua program BNJ ini, membangun skala ekonomis dalam pengelolaan BNJS, creating reliable medical experts. Itu tadi yang saya bicara ke program, dan anggaran RKAP untuk human investment, untuk dokter-dokter, bisa sekolah spesialis, yang spesialis nambil sub-spesialis, itu kita naikin anggaran, human capital. Ini yang bisa ikut dengan creating reliable medical expertise. Terus, 2019 ini kita akan melakukan aksi korporasi. Aksi korporasi kita akan tundang BUMFARMASI untuk masuk ke dalam IHC, penyaptaan saham ke IHC, sehingga kita memperkuat supply chain-nya. Supply chain-nya, kemudian kita perkuat dengan masuknya kiniaparma dan BUMFARMASI untuk check the indicator di sini, di Amerika. Nah, 2020, target-nya kita sudah bisa menjadi check-in di dalam national healthcare. Check-in. Dan 2021, kita sudah bisa ekspansi ke luar negeri. Jadi jangan ke luar negeri, tapi kita. Kita yang ekspansi ke luar negeri. Nanti kita akan pergi ke Singapura, eh Singapura, Mount Elizabeth, Lady Girls, lu mau gua belinya. Gitu, kita udah bisa gagah. Tahun 2020, kita harus udah gagah. Berapa harga sahamnya rumah sakit, Mount Elizabeth? Kita take over. Kita punya saham di rumah sakit, Mount Elizabeth. Gitu visinya, harus bicara guru-gokul, jangan bicara wangku, bukan para. Dari mana? Rancok Ekek! Rancok Ekek! Dari zaman dulu, sampai sekarang Rancok Ekek. Jangan, kita bicaranya Rancok Ekek lagi. Bicara jawaban. Jawaban kemana? Bicara Indonesia. Indonesia apa? Kita bicara go global Ini mohon masul keempat Bicara rancangnya kek muruh Kita bicara go global Nah ini dihasil Ini hubungan Sama artificial intelligence Trend sekarang ini Disubstitalkan Kita lihat yang namanya Trend Dengan adanya Artificial intelligence Teknologi baru Otomatis jumlah SDM berkurang Jumlah SDM berkurang Expectasi pasien pun nambah Terus kemudian Peningkatan populasi manu lagi Jadi orang tua itu Usia orang tua itu tambah loh Teman-teman sekalian ya Usia orang tua 5.000 ya Atau ada yang mau bertanya Sekarang Oh iya siap Sampai nanya ya Kalau saya ngomongsi Namanya boleh bu Boleh bu Beraktif lagi ya Beraktif Beraktif lagi ya Teman-teman Bapak Bapak 우나 Tareimko Tan jen jen jenmu Usia Kem наблюдat We're An Venezuela Nasihi Saya ada masalah, saya ada masalah di Malaysia Saya juga ingin mempunyai jahat Saya ingin mempunyai jahat Jadi, kita harus berbicara apa? Maaf, tadi tadi saya bicara bahasa Mandarine, karena saya tulisan di bahasa dan mulia Tiongkok. Bapak-bapak tersebut kecaya saya. Nama saya Nabila. Nah, tadi saya bertanya kepada bapak ya. Nah, tadi bapak itu saya lihat di bergabung fitanya itu pernah kerja di Malaysia. Nah, saya juga ingin kerja di luar negeri ya. Saya ingin kerja di Hongkong ya. Saya mau setelah 2 sempat nanti, saya mau bisa pergi ke sana. Tapi, apa ya rahasia sukses bapak yang bisa kerja di luar negeri itu? Cheers! 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 Pertama, kalau mau kerja di luar negeri atau mau kerja sama orang ya. Pertama, makanya, gak lain-lain, bukan hanya trust. Hanya trust. Makanya prokurat kata ini saya lupa jadi trust. Karena dari awal dulu, saya hanya bicara trust. Jangan pernah mengkhianati atasamu. Dan jangan pernah mengkhianati kepercayaan yang telah diberikan. Jadi kalau anda nanti di tempat kerja, anda punya pos. Jangan pernah sedikitpun terpikir apalagi bertindak di luar koridor apa ekspektasi atasamu. Tapi beda dengan yes man ya. Oh, gak boleh berbeda di mana? Bukan. Bukan yes man. Tapi jangan pernah mengkhianati atasamu. Begitu kita dipercaya orang, jadilah pekerjaan yang terpercaya. Dulu, kita punya atasamu. Kita harus jujur di atasamu. Jangan pernah sedikitpun niat untuk meniku atasamu. Tadi kita gak sabar orang kita. Ada kesempatan untuk meniku, kita nipu. Ada kesempatan untuk bypass, tidak bypass. Ada kesempatan untuk dilekin, kita dilekin. Gak boleh. Orang mau berhasil, trust. Tunggu waktunya. Jangan kepercayaan, pegang komitmen. Di end of the day, pasti atasamu kita merekomendasikan kita. Sehingga saya dulu, langsung, muda umur 29 tahun di rekomendasikan itu. Jadi CEO, jadi CEO. Kenapa? Karena dia trust sama saya. Orang asing bisa trust. Ya, makanya sebelum trust, kita harus jujur kepada orang kita. Itu sih menjadi success factor. Makanya kata-kata trust itu, saya teringinnya. Maka saya luar, komponen kerja kita, dari namanya Lampriman menjadi trust. Nah, kembali yang disini. Teknologi, merenai Bekasi, merenai populasi Manula. Jadi jumlah orang tua naik. Jumlah orang tua, dan cybercrime. Ya, jumlahnya cybercrime naik. Nah, ini kita namanya untuk membuat smart healthcare business. Untuk membuat smart healthcare business ini, kita harus memproduksi medical expertise yang really for destruction area. Nah, ini saya sebutnya 2004. Nah, untuk itu makanya 2004 harus backward integration strategy. Kulit-kulungnya di-update. Digital lab harus ada. Terus radio masketnya ada. Internet of tech. Artificial data. Supaya kita memproduksi medical expertise yang really for destruction area. Nah, terus dari sini kita membuat new center of excellence. Nah, ini yang tadi saya butuhkan. Kita membuat new center of excellence. Nah, kemudian forward integration strategy. Kita harus mencetak talent-talent partnership international. Karena kita gak bisa kerja sendiri. Kita harus bersama-sama mulai. Tidak tahu orang banyak berobat di luar negeri. Orang di luar negeri gak usah dimusulin, paling tidak ada. Jadi, supaya kita, kita tahu orang berobat di luar negeri. Justru orang Malaysia, rumah sakit di Malaysia, Kita harus nanggur. Partner sama kita. Berpartner sama kita. Berpartner sama kita, kita buat center-center baru. Nah, ini namanya payung daripada smart healthcare business ini. Nah, itu 3, 4.0 ini. Dari mulai interlocking ke luar negeri data. Kemudian masuk ke source of value of university. Nah, jadi, umpat kita tidak sama itu. Kita buat ini. Kita buat ini. Di umpat. Nah, sehingga ujungnya kita perlu juga panorizing. Ini perlu dana. Masa ada kerjasama gak ada dana. Gak bisa dong. Hanya dany doang. Nah, sebenarnya dana. Dany-dany-dany gak ada dana percuma. Maka kita harus punya dana. Ya, gak harus punya gitu. Ya kan. Jadi, janganlah orang susah. Orang susah, terus makan-makan cilop. Atau tujuan. Nah, sekali-sekali kita makan yang enak. Nah, digital healthcare integration. Nah, ini yang tadi saya sebut. Ini, Prof. Bagaimana kita mengintegrasikan dengan produsen alam dalam negeri? Karena kalau alamnya sudah bisa kita tekan. Obat sudah bisa kita tekan. Maka tekan efisien. Kalau kita bisa menggunakan produsen dalam negeri. Makanya gak boleh dokter-dokter itu ngeblok-ngeblok. Untungnya dirutnya itu bukan dokter, Prof. Jadi, gak punya kepentingan. Jadi, terjawablah sudah pertanyaannya Ibu Kurek tadi. Kenapa bisa CEO-nya bukan dokter? Ya, karena gue ini minta. Kita justru yang tidak ada gang-nya. Yang tidak ingin gang kepada asosiasi, profesi, kolumbium, kedokteran. Yang bisa berpikir business value. Bisa berpikirnya business. Bukan berpikirnya secara... Partial. Berpikirnya business. Nah, oleh karena itu, Inilah yang disebut dengan smart hardware business. Ini neoproperkasi bagi kita. Transporti, reliable, unit, sepeda, dan tersebut. Tadinya kita berpikir dengan syndrome, kan? Nah, ini. Terakhir nih. Sebelum tanya jawab lagi. Ini sebelum tanya jawab lagi. Kita bicara namanya big company syndrome. Big company syndrome. Coba dilihat. Big company syndrome. Ini big company syndrome. Big company syndrome ini. Big company syndrome ini. Big company syndrome ini teori-nya teori yang dibuat hanya oleh Dhani Ambulrikdan. Belum ada. Yang buat ini. Kalau ada besok merbit buku ini. Saya jamin. Bukan kok ini dari gue kok ini. Bukan dari mana-mana kok. Dari syndrome. Nah. Ini nih. Big company syndrome ini. Ini yang menjadi musuh dari adaptability. Pertama nih. Sindromnya dimana? Hierarchy. Hierarchy. Semua BWFN. Banyak BWFN ya. Termasuk BWFN sendiri. Hierarchy. Semua. Kalau perintah nih. Saya di root nggak bisa perintah ke bawah. Harus melalui bawahnya dulu. VP-nya. VP-nya. Sekarang nggak. Saya bisa langsung perintah ke aspeknya. Tolong bereset surat ini. Tolong buat ini. Tolong buat ini. Tolong mencari proposal. Itu hierarchy. Kita cut off hierarchy. Yang penting adalah result. Nah. Tapi. Banyak orang syndrome. Ujungnya baperan. Nanti atasannya baper. Kenapa baper? Karena diperasa dilangkahi. Oleh atasannya. Nah. Baper. Makanya. Big company sindrom pertama adalah hierarchy. Kenapa? Karena tidak pernah berpikir soal outcome. Berpikirnya hanya proses. Proses penting. Tapi the most important thing adalah outcome. Nah. Supaya outcome-nya bagus. Maka cut off hierarchy. Ini sindrom pertama. Yang kedua fear. Takut. Bapak Ibu saya bayangin. Banyak bekerja boyam. Takutnya sama auditor. Ya. Sama Allah. Sama Allah. Enggak takut Prof. Sama Tuhan. Enggak takut. Tapi sama auditor. Enggigil. Takut. BPK. Nightmare. Jaksa. Nightmare. Bares dream. Wah. Stress. Stroke. Baru dipandel. Bapak di situ sudah stroke. Stop. Ya karena fear. Takutan. Kenapa takutan? Ya karena mereka mau nyaman. Mau adem, anyem, nyaman, toto tentem, kertoraharjo. ingat sosong tulodo tentrem ya kadang-kadang yang maunya tentrem jadi begitu, fear ini big up dari silamnya, fear takut takut untuk berbuat, kenapa? takut ada temuan, takut ada masalah BPK auditor, kejaksaan saya bilang kalau jadi pejabat takut, kalau jadi pejabat udah, itu kan bakso aja sekarang ada risiko ya, tau-tau bakso apa, micin kalau orangnya, abis makan micin terus, struk step, tak bisa apalagi sekarang jadi pejabat, pasti ada risiko nah, kalau kita jadi dirut BWM di direksi BWM, yang dirut itu setengah kakinya itu pasti bersinggungan dengan buku pasti lo kenapa? makanya saya bilang sama istri saya begitu saya bilang, tip saya bilang, ma, papa jadi dirut ingat loh setengah kakinya ini ada di kejaksaan ada di BPK ada di KPK artinya apa orang begitu? nah, bersiap-siaplah kita dipanggil tapi percayalah suamimu tersintai tidak mungkin sedikitpun kita ada bergiat untuk korupsi fraud, conflict of interest, dan sebagainya tapi risiko harus kita tempuh kalau ada salah prosedur kalau kita ternyata ada langkah-langkah yang salah secara legal ya kita harus bertanggung jawabkan susah, ya bertanggung jawabkan aja ya itu lah pejabat pejabat harus mau berani harus mau menanggung risiko tidak boleh takut ya itu lah apa teman-teman semua pikir yang sekarang dipanggil KPK itu semua berdosa nih, sekarang dipanggil KPK jadi narkoba ya jadi narkoba yang dipanggil KPK sekarang jadi saksi atau terserah atau di penjara, di suka miskin apa teman-teman semua pikir itu semua mereka berdosa? kontor belum tentu mereka ada sebagiannya makanya gak ada liat korupsi gak ada liat fraud tapi masuk kenapa kan harus mempertanggung jawabkan sebagai atasan sebagai pimpinan dia harus take a risk makanya sekarang kena masalah jadi gak semuanya itu korupsi niat korupsi nah itu kita mesti pikir fear nah disini bias keputusannya bias ya ini banyak keputusan yang udah diambil keputusan ini makanya saya bilang kalau keputusan gak bisa dieksekusi jadi bias nih keputusan diambilin itu nanti yang dibawah bisa mengarah nih bisa beda lagi nih kalau sekarang diurut doa keputusan itu dibawah bisa bias tuh belok nanti gak ada yang ditin lagi belok lagi gak ada yang ditin lagi uuuuh cicing cicing, anteng kenapa? ya karena keputusan jadi bias jadi banyak keputusan jadi sindrom yang tadi gaya itu adalah initiation bias keputusan yang bias sudah diambil keputusan tapi yang dibawah gini kayak beruk nah itu terjadi itu namanya sindrom gak bisa keputusan gak bisa form gak bisa strip karena terjadi bias ini bias nih orang keputusannya apa jalannya kemana pengennya kemana ini ya kemana itu terjadi sindrom habit merupakan habit istirahat terjadi jam setengah 12 sudah sibuk milih restoran yang mana makan siang habis makan siang terus nyampe kantor jam 2 padahal itu masuk jam 1 setelah jam 2 ntar lagi mau ajang asar siap siap ajang asar habis itu jam 4 kurang 5 sudah nunggu di mesin absen akhirnya habit habit gak bisa berubah kebiasaan sentralisasi apa kata bapak menurut petunjuk bapak gak ada inisiatif makanya komponen kajar kita diubah menjadi taktikal kenapa jadi taktikal supaya orang berpikir taktis supaya pekerjaan di semua level itu berpikirnya taktis gak semuanya sentralisasi menunggu arahan dirut nanti mau motocopy menunggu arahan dirut ada tamu mau kasih makan roti rontong bubur atau nasi goreng nunggu arahan dirut nah itu terjadi kok sindrom perusahaan dirut pertama mesan jadi semua-semua persentralisasi perusahaan itu gak boleh itu perusahaan sindrom nah terus rigid strukturnya rigid kebanyakan tempat kebanyakan struktur wah serap padahal bisa dikasih sama orang strukturnya kebanyakan itu terjadi tuh di Pertamina di Telkom juga sama di Garuda sama di kereta api itu sama strukturnya rigid banyak seluruh strukturnya banyak tapi anda tahu gak setiap ada struktur ada biaya tapi untuk kita ubah susah kenapa ya karena bagaimana naruh orang-orang itu sekarang motivator kemana kalau kita mau menurut saya poxy of purpose tujuan lack of diversity nah ujungnya sekarang disini bagaimana dari inflexible business practices dari inflexible menjadi inflexible skill deficit nah makanya anggaran human capital harus ditambah untuk mengatasi yang namanya skill deficit short term thinking berpikir pendek yang penting gua selamat yang penting gua aman yang penting kerjaan gua ini apa jadi gak berpikir bicara wrong sindrom kenapa karena biasa stabil jadi big company sindrom ini adalah sindrom perusahaan besar contoh nih Amerika pasiennya captive pasiennya captive ketika sekarang berubah dengan anak BPJS unit cost harus turun kaget stress kok bisa begini kok bisa gak siap berubah karena gak siap berubah masa waktu pemulihan lama terkena karena gak siap untuk berubah ini sindrom gak siap untuk berubah dan semua orang sibuk short term thinking jangan kependek jangan kependek insufficient experimentation dan terus dan seterusnya nah ini yang kita ubah jangan kependek supaya sindrom ini jadi challenging nah kayaknya ini yang kita mau buat yang keempat ini bro gimana kita ini sekarang Bu Diana kita buat tim kecil nanti ke depan ini transform big company and university sindrom karena keempat juga mungkin kena sindrom juga iya kan mungkin ya bro mohon maaf to be more agile terus strateginya lain untuk create develop new product buat produk baru kita dari produk baru terus creating new model of clinical trial terus project commercialization through development integration kita misalnya untuk project termasuk yang smart hospital tadi dan jadi kita dari sini dulu transform big company and university sindrom ini kita transform dulu internal kita kita transform dengan strategic alliance jadi aliasi strategis ini kita gunakan untuk transform ini jadi cara mudah cara mudah untuk memukul orang dengan mijap tangan orang jadi transformasi kameser jika lain itu namanya men-transform dengan tangan orang nah cara mudah untuk men-transform umpat pingin tangan IHC untuk men-transform IHC pingin tangan umpat sama untuk create develop new product sampai creating new model dari clinical trial terus clinical trial sampai dengan menjadi champion nah akhirnya mau izin saya buat definisi definisi operasional disruptive supaya teman-teman semua ada yang cuman gak ratah dengan hibu disruptive apa sih disruptive nanti pada tukang bakso tiba-tiba juara comai oh disruptive ya kan ada bisnis apalagi nanti MLM disruptive kalau si CEO CEO yang lain-lain ini udah ngomong dari apa namanya di law mereka ngomong soal disruptive maka ini ada dari dan ini yang benar CEO IHC mendefinisikan tentang apa itu disruptive disruptive adalah kecerdasan proses bisnis mendebus rutinitas zona stabil lihat global stabil udah puluh tahun saya gak bilang zona nyaman stabil zona stabil dalam jangka waktu lama ya global stabil banget dengan memberikan multiplier efek lintas dimensional dan mendorong pasar serta menciptakan peluang baru untuk pertumbuhan dalam situs bisnis itu artinya dia harus punya multiplier efek berapa ribu orang yang bekerjakan dengan gojek gopay gokar go massage go go semua berapa itu memberikan multiplier efek kalau gak multiplier efek kalau sektoral itu namanya bukan disruptive itu harus memberikan multiplier efek lintas dimensional mengatasi pengangguran pengangguran terbuka teratasi dengan adanya ini dan mendorong pasar baru ada pasar yang didorong menciptakan peluang baru dari mulai peluang online sampai peluang pekerjaan sampai mulai peluang untuk dapat saham poin juga ditimbulkan untuk pertumbuhan dalam situs bisnis iya boleh bu oke sebentar sebentar turun dulu ini karena kita waktunya saya lihat sudah ada meninggalkan ruangan mungkin ada kuliah lagi selain setelah ini ya sekarang silahkan yang mau bertanya oke oke dari sebelah sini silahkan yang mau oke pertanyaannya langsung pertanyaan ya satu orang satu pertanyaan oke yang kedua silahkan yang oke yang pakai baju nanti ya silahkan ya singkat langsung satu pertanyaan ya satu pertanyaan gak boleh dua nama saya Sakila Daisi dari FB pertanyaan saya menurut Bapak seberapa besarkah pengaruh digitalisasi khususnya di bidang kesehatan ini terima kasih silahkan silahkan jawab saja sekarang kalau dulu faktor dijelaskan ini gak dulu besar karena orang bisa melihatkan dengan cara manual sekarang tidak bisa lagi manual elektronik record semua harus digital pendaftaran harus online karena semua orang mau sekarang trendnya semua orang mau bicara online dengan handphone ini masalah first sight tapi handphone handphone bener ya handphone susah juga handphone 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 orang bisa subit internet cekol semua semua orang pengen gampang jadi sekarang berusaha pengaruhnya 70% sektor kesehatan itu dipengaruhi oleh digital pergantaran online bayar online nanti ini orang periksa ini cekapnya bisa gini gini bisa dokter kan ambil obat kan nanti mbak 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 sakila bayarnya disini terpengar 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 keluar jadi gak pengaruh dibayar lagi nah itu terjadi sekarang kita bisa bayar disini hanya handphone ini dari mulai appointment dokter dapat power sampai dengan bayar jadi kalau mengikutin ini maka 70% dari proses kita gak kuasai makanya kita akan menjadi observer atau menjadi loser oke tapi gak bisa dibandingin ya hampir nga CEO dengan nga sisa asusnya 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 jangan kaya s90 gak bisa dibuka oke ya silahkan terima kasih perkenalkan sama saya pengen dan dong dari visif disini saya mau bertanya kan tadi bapak saya bertanya tentang banyaknya Indonesia yang berobat ke luar negeri tiba-tiba tadi saya teringat tentang satu mata ini pak mencintai produk-produk Indonesia padahal kan itu slogan itu sudah dari lama ya pak ya pertanyaannya kan di Indonesia dan kenapa menurut bapak apa sih faktor kenapa banyaknya masyarakat Indonesia tetap merobat itu keluar negeri padahal kan slogan mencintai Indonesia itu udah dari awal diterapkan menurut bapak itu salahnya di mana salah di pemerintahnya atau salah di masyarakatnya atau salah di waktu mengajakannya terima kasih selamat salahnya terhadap kita semua kita semua salah saya salah masyarakat salah pemerintah salah semua salah tapi kita tidak boleh blend each other terus-menerus kita harus ada solusi kenapa orang belum menurut bing karena mereka satu jadi dokter yang memang kualitas yang mereka dapat dipercaya makanya kita harus sekarang meningkatkan anggaran untuk menolahkan dokter-dokter yang berkualitas yang punya prision gradible integritas supaya bisa dipercaya yang kedua proses bisnis yang bisa meyakinkan pasien jadi orang luar negeri kenapa? karena kalau orang luar negeri dia akan di judge operasi jantung itu lintas spesialis mumpul merekomendasikan rekomendasinya yang sama nah kadang-kadang kadang-kadang mohon kabin kadang-kadang di Indonesia itu antar dokter ribut antar spesialis ribut bahkan di depan pasien jadi pasiennya bingung saya sakit apa? karena spesialisnya ribut ini bilang gini ini bilang operasi ini bilang operasi ribut tapi diambil di Sinafone di Malaysia sebelum menentukan sebelum dokter melakukan professional judgment melakukan yang harus operasi harus tindakan lintas spesialis berukur untuk menentukan rekomendasinya yang ketiga perayangan yang cepat dan infrastruktur yang memodel yang bisa mempercepat mereka dapat perayangan jadi orang Indonesia di luar negeri mau mendapatkan perpastian dan periakinan terhadap tindakan medis dilakukan secara governance sehingga mereka bisa sehat dengan penanganan penanganan yang tersebut yang terukur bukan yang terukur jadi kalau banyak di kita orang berubah terp merasa tidak secure karena sudah berubah kayaknya kurang pas eh beda lagi eh itu lagi eh itu lagi nanti ini bilang beda ini beda di luar negeri di Malaysia semua peranganannya jelas nah itu yang membuat orang buat nah sekarang kita bagaimana dengan kalian yang begitu kita berbaiki infrastruktur kita gak boleh menyelesaikan yang lalu karena kita berbaiki dokternya yang kita upgrade upscaling kompetensinya kita patient dokternya yang kita naik nah untuk membuat patient itu adalah peranakan universitas makanya saya bilang saya backward integrationnya ini adalah universitas bagaimana universitas membentuk patient patient doctor jadi kalau mau dia dokter dokter yang punya patient banyak dokter yang punya patient ujungnya masa ada dokter nih bukan di sini sih itu di mana orang yang mana baru lulus udah mikir beli pajero baru lulus spesialis udah mikir bagaimana bisa dapat diri pajero jangan lulus spesialis ngerti lah dulu jangan mikir beruid jangan mikir banyak slot jangan mikir banyak operasi ada penggunaan nya nah itu saya bilang patient patient doctor patient perawat sekolah perawat profesi perawat itu harus dinaikin posisioning nya jangan sekolah perawat itu buangan karena gak diterima di mana-mana aku masuk akper aja masuk stikas aja gak boleh stikas itu menjadi sekolah tinggi perawat yang akan menghentikan nurse professional professional nurse yang menjadi panggilan hati yang menciwai patient bukan tempat buangan kalau dari awal sekolah yang ada pride nya ada pride dan proud maka outputnya ketika lulus dia akan menjadi professional nurse bukan merasa sebagai sekolah dengan jurusan buangan makanya bergering posisi perawat harus menaikin gak boleh dari masyarakat itu ada kelas-kelasnya kelas 1 dokter VIP spesialis VIP subspesialis lalu perawat itu warga negara kelas 5 gak problem ya harus ikut karena itu profesi-profesi yang punya bergering posisi di masyarakat dan memberikan kontribusi nah itu menjawab tentang militar tourism dimana kita harus sekarang berbenar meningkatkan kepercayaan makanya trust tadi orang-orang karena kita trust untuk memberikan kebabitan kepercayaan bagi internal perusahaan maupun bagi stakeholders kita untuk bicara trust oke terima kasih banyak silahkan yang mau berikutnya baik nama saya dari prodigio fisika Ainstorm Ainstorm geofisika baik pertanyaan saya adalah apa yang ada pertanyaan yang terberat bagi perusahaan yang bapak pimpin dalam menjalankan program trust dengan pertimbangan yang menyatakan bahwa struktur itu tidak boleh dipikir tapi pekerjaan itu pekerjaannya dalam lakukan juga secara otomaskan terstruktur seperti itu terima kasih jadi ini ya bagaimana cara menjalankan atau tentang keberapa dalam menjalankan program trust tersebut dengan ademis of adaptability itu Pak caranya ini alman terakhir yang ini yang millennial nah ini caranya mas Edison mas Edison ya ini mas jadi caranya caranya competitive advantage keunggulan bersaing kita siapin SDM-nya 5 chapter dengan unit competence dan ini karakteristik advantage karakter membangun keunggulan karakter jadi pimpinan itu harus jadi role model role model karakter yang baik walaupun bukan dokter tapi karakter yang bisa diteladani oleh dokter bukan tenaga medis tapi karakter yang bisa diteladani oleh tenaga medis caranya gimana karakter ini bantung kiasinan supaya orang kiasin gimana kita harus turun jadi CEO CEO kita gak boleh dalam meja lagi mas Edison nunggu orang manggil orang supaya gak usir lagi namanya Birut itu manggil orang gak usir lagi harus turun dateng ke rumah sakit rumah sakit menyapa dan dalam kunjungan itu gak perlu diinformasi seminggu bulan minggu sebelum seminggu kasih karakter supaya mau dateng siap nyambut sampai susah tidak usah gak usah go show dateng berusukan beliantar sulapanan ini berbangun kegiatinan bagaimana orang akan yakin kalau kita jatuh ke bawah ini power of power of commitment bangun komitmen dan legacy yang paling penting mas banyak orang merupakan legacy orang kerja orang yang kasihnya sudah bicara duit jabatan mempertahankan kekuasaan bagaimana saya bisa didireksi dalam 10 tahun 12 tahun orang gak bicara legacy banyak begitu saya enggak ini saya bukan bicara menoyokan saya bukan cuma dari awal saya menjadi birut saya sudah mengikhlaskan kapanpun mau diganti mau seminggu sepuluh setahun diganti jadi birut kita harus siap ini legacy dan saya tidak akan melakukan upaya apapun untuk perpanjang jabatan saya kenapa? karena jabatan adalah legacy nah banyak orang gak berpikir legacy orang berpikir waduh kalau ada di dunia wah di mana waduh 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 saya gak pernah berpikir karena saya yakin itu semua orang yang atur kalau saya mau ngomong waduh saya lebih pusing kalau saya terang didari jadi judul lain waduh karena gue empat masih kecil pecin istri saya kerja ya masa istri saya yang menarik nah ini nampak waduh nah tapi itu kan kita harus siap legacy kita kerja itu menjadikan legacy prestasi legacy warisan supaya orang bisa nah IHC ini sebuah legacy IHC itu ada sebuah legacy ketika pertanian Ika top dengan 16 rumah sakit ya pertanian Ika top dengan 16 rumah sakit top dia lahir legacy kenapa? karena jadi dengan agak pertanian kita jadi lebar jadi holding yang gak pernah terpikir oleh pekerjaan pertanian Ika tadinya kita jadi holding gak pernah terpikir gak pernah dalam bayangan mereka 5 tahun lalu pertanian Ika jadi holding akan jadi besar akan membawa hidupan rumah gak pernah terpikir tapi kita kerja dengan harapan memperbesar size memperbesar visi visi perusahaan untuk menjadi champion jadi besar terpercaya mereka berpikir 80 baru terbangun wah ternyata terbangun wah mereka saya gak siap nah itu lah Ibu karena mereka yang harus berpikir 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 saya juga singgalkan soft term thinking bicara berpikir jangka pendek yang penting saya nyaman dapat gaji lancar dapat insentif pertengahan dapat diharian dapat berpulus aman saya bisa sekolah nah itu pak 90% pekerja yang ada pertama maupun di BWM kadang-kadang tidak berpikir legasi mereka hanya berpikir yang penting buat aman nyaman tol-tol tenter gaji yang terlambat bonus gaji aman itulah BWM jadinya sekarang gak boleh pak kita berpikir legasi bagaimana perusahaan ini memberikan warisan 5-10 tahun dia akan di develop jadi apa jadi sesuatu jadi korporasi besar apa bersaing dengan luar negeri nah itulah warisan kita ke luar negeri at the end execution dan kelas nah bapak ibu teman-teman sekalian boleh kita ber dream boleh kita membuat rencana tapi yang paling fasab kalau rencana tinggal rencana pemimpin yang baik di era millennial sebagai millennial CEO millennial CEO dalam era vuka bukan tau kan dalam era vuka yang dilihat adalah execution bapak ibu kita gak bisa execution gak bisa melahirkan suatu ketulusan tidak bisa mendeliver program orang akan melihat eh pak dani om do oh pak dani om do oh dreamer oh planning hebat om do gak usah percaya pak dani lah baru-baru om trust gak usah percaya kenapa karena om do om do om do at the end lalu eksekusi makanya tadi saya bilang ketika kita berkenaan MOU kita harus punya timetable kita harus punya work plan plan of action untuk meneksekusi MOU menjadi program seperti ini keberhasilan seorang CEO multimilial yang dimukur adalah eksekusi bukan dreamer so many dreamer tapi dia fail buat eksekusi nah sekarang kalau mau berhasil kita fokus eksekusi untuk eksekusi berhasil bangkitkan orang dari sindrom untuk masuk bersama-sama berbong kita kita trombos erat buka trombos digitalisasi kuasai artificial intelligence masuk dengan segala cara encourage yourself to become leaders dan tidak boleh takut terhadap apapun kecuali mereka kadis oke terima kasih tadi bagian sini dua tiga petang ya untuk bertanya silahkan yang itu ini dari FEB ya one last question dari oke ini semuanya sudah dapat one last question privilege untuk teman-teman dari FK ada teman dari FK oke kamu yang ditanya oke silahkan yang saya mau isi memperkenalkan nama saya Lusi dari FEB pada alam bicaraan tadi Bapak bilang para medika IHC sempat mengalami big company syndrome hal apa yang paling terburuk pada saat itu dan apa solusi dari perusahaan yang dilakukan terima kasih hal terburuk yang dihalami adalah ketika perusahaan dalam posisi menurun karena faktor angka kapitasi jumlah angka kapitasi dimana kita harus melayani pekerja BUMN tapi angka kapitasi itu diturunkan kapitasi itu kayak akumerasi kalau awalnya 7 juta rupiah diturunkan menjadi 6,4 juta turun pergabatan perusahaan turun sementara kos perusahaan naik iya gak bisa kos perusahaan juga turun di saat itu terjadi krisis ketidakpercayaan mulai orang ngomong pagani ngomong mana buktinya mana IHC mana semua bicara mana-mana dan mana itulah sindrom yang saya alami pertama kali ketika perusahaan turun dan membangunkan kepercayaan kembali untuk dan terang jadi bagaimana membangun devout of commitment setelah perusahaan itu jatuh nah itu berat ketika perusahaan stabil kita bangun komitmen itu dapat tapi ketika perusahaan jatuh terkurung orang yang biasanya terima bonus itu 1-2 kali gaji sekarang bonus jika kita tentu dapat bagaimana bisa menggalak dan perusahaan ini sejak zaman dulu ya memang sudah sejahtera lahir latin dunia akhirat sejahtera tiba-tiba mengalami gelombang BBJS BBJS outstanding yang gak dibayar dihutangnya banyak rumah sakitektur pendapatan pihak elektur kapitas itu semua turun nah kita bahkan mau ngomong apa aja gaji aduk sama pekerjaan wah kita ngomong yang sabar ya dok tenang ya dok ini semua cobaan otoh ya dok cuma bilang pak dani eh ngomong ngomong sabar-sabar masih pakai camry kita naik bis kita naik krempak kita dari bongkut dari kekok semua kita di sana nah itu saya merasa beratnya ketika kita bicara sindrom pada perusahaan yang dipanggil pada perusahaan yang turun nah oleh karena itu pada waktu itu setiap perusahaan itu turun maka tidak ada jalan lain kita juga harus menurunkan gredita contohnya gredita dimana direksi jumlahnya ada lima saya musuhkan pemegang saham gimana saya direksi ini supaya turun juga dari lima jadi tiga di dong saya sih jadi kalau kita bicara efisiensi mulai dari diri kita sendiri nih sebagai CEO jangan pernah bicara efisiensi kalau diri sendiri tidak menggunakan efisiensi jumlah direksi lima kebanyakan dibuat aja tiga kerujukan gredi pergi ke lehar kurangi jatuh ya kunjungan daerah biasanya kelasnya eksekutif bisnis class turunin direksi gak usah pakai ekonomi terus apa lagi tantian direksi perusahaan lagi rugi tantian direksi tidak usah dapet tantian direksi merelakan untuk tidak usah dapet tantian karena tidak ada rugi itu tidak bisa harus jadi contoh jadi kalau perusahaan rugi direksi masih mau dapet tantian masih mau dapet bonus juga ya orang kan nilain 6 direksinya perusahaan yang rugi masih dapat bonus ke tantian saya juga sehat perusahaan lagi rugi kita harus ikut bertanggung jawab untuk tidak menerima tantian nah itu maksudnya jatuh robotnya gitu enggak oke terima kasih terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nama saya nama saya dari fakultasi dokteran ini bertanya apakah IHC ini kedepannya akan mewadahi fresh graduate dokter-dokter muda yang masih semangat untuk menghadapi model smart hospital ini apakah nantinya akan diwadahi dimana kita ini kan kurikulumnya masih dalam tanda kutip kuno tidak mengikuti di bisnis yang smart mbak siapa ajel mbak ajel mbak ajel diajar justru kedatangan saya sebagai CEO ini keempat untuk menjemput anda-anda semua kalau tidak ngapain ngapain saya bawa tim besar nih ada BOD support protokol ada manager rumah ada ketua setiap pekerja kalau saya enggak menurutkan tangan saya untuk membawa talent-telan terbaik lupat untuk bergabung dengan masyarakat tidak masyarakat tidak masyarakat karena masa depan yang perusahaan ini ditentukan oleh talent-talent dari kampus makanya saya akan update kurikulumnya backward kita akan membuka dokter dari lupat masuk lulusan baru masuk lupat dia harus bersedia ditempatkan di wilayah rumah sakit di hasil berada dimanapun seluruh Indonesia kemudian dia akan dapat program perbidikan pasien integritas segala macam supaya bisa disekolahkan dan sebagian 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 saya mau teologikan ada dua mbak mbak aja kalau kalau dokter dokter anda harus ingin anda mau patient di klinisi atau punya patient di management kalau patient maka anda disekolahkan menjadi mas sekolah magister rumah sakit nanti kalau gak sabar sekolah bayar sendiri tapi kalau sabar tunggu di kantor mas contohnya siapa ada dokter Nenny siapa kalau Nenny 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 dia dokter tapi disuruh meriksa pasien sekarang malas malas apa saya sudah manajemen nah ini ada bud ken ini psikolog mas jangan nge Nenny FN psikolog tapi disuruh jadi klinisi sekarang pasien stress itu benar gak mau kenapa pasiennya sudah di manajemen jadi humas membiarkan perusahaan membrandingkan perusahaan tapi membrandingkan perusahaan dari mana dari psikologi apa ilmunya bagaimana melihat behavior masyarakat behavior stakeholders lalu menemas behavior masyarakat dikemas dalam bentuk konten konten membrandingkan perusahaan ya kan yang tidak dia sama seorang manajer humas master of management yang memang pesiennya sekarang di manajemen bukan lagi di klinis nah itu bagi mereka yang memang teori dia di manajemen tapi akhirnya dari awal masuk mau di dokter saya mau di dokter pak klinisi yaudah kita sekolahkan spesialis subspesialis bahkan jadi profesor gitu tapi kalau dia mau jadi manajemen dokter dokter manajemen dokter Sato dia mata direktur rumah sakit di Jepun di rumah sakit Pertamina Jaya ini saya ajak di sini mata mana direktur rumah sakit kenapa eh ini contoh bagi seorang dokter yang memang tes dari manajemen kita jadikan dia talent jadi talent direktur rumah sakit maka untuk jadi direktur rumah sakit nanti dia harus menguasai ilmu manajemen rumah sakit jadi dia yang namanya dokter Sato kalau mau di klinisi ya orang spesialis jadi ikut ya pak teman-teman tidak tunggu cepat-cepat selesai hukum laut tidak tunggu ramahannya kita sambut dengan karakter perah oke terima kasih terima kasih